Intro Meskipun sudah memiliki brilian Aldama dan David Maulana Shin Taeyong masih terus mencari pemain lagi untuk memperbaiki kedalaman skuad jalan bergulirnya ajang bergensi Piala Asia Usamblas 2021 mendatang Apalagi setelah pemain Persibandung, Bekam Putra Nuga menderita cedera Lalu siapakah pemain baru yang pantas menempati posisi tersebut? Seperti biasa guys sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Dari sekian banyak pemain lini tengah yang dibawa ke Spanyol sampai sejauh ini kami menilai jika disana tidak ada pemain yang mampu menggantikan peran seorang Bekam Putra Nugaha Padahal posisi Bekam menjadi posisi yang paling vital dalam skema permainan yang dimainkan oleh skuad Gadu dan Nusantara selama ini Hal itulah yang membuat Shin Taeyong sangat selektif dalam mencari pemain pengganti di posisi tersebut Nah maka dari itu, dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki satu nama pemain yang sangat layak untuk dipanggil ke tim Nasusandas dan menjadi inspirator serangan di lini tengah Nama pemain tersebut tidak lain adalah Jaden Houtre Sedikit mengenal Jaden Houtre Doi lahir di Belanda pada 27 Maret 2002 Bakatnya ditemukan di ISA Akademi sebelum akhirnya direkrut oleh Vitesse Almheim tepat pada 1 Juli 2011 silam Kala itu usianya masih 9 tahun Hebatnya, kapasitas Jaden saat dibimbing oleh Vitesse Almheim semakin meningkat Karirnya pun melesat melampaui usianya Bayangkan saja, di usianya yang baru 18 tahun ini Sang pemain sudah dipercaya untuk menjadi bagian dari skuad Vitesse Almheim U21 Sisi lain yang pasti akan membuat Shin Taeyong tertarik untuk memanggilnya ke dalam tim Nasusandas Tidak lain adalah produktivitasnya sebagai seorang gelandang Data di situs teresmi transomarko.com 29 Desember 2020 mencatat jika dari 4 penampilannya Bersama dengan Vitesse Almheim U21 musim ini Jaden sukses mau leksi 2 gol dan berhasil mengantarkan timnya untuk sementara bertengger di posisi puncak lasemen sementara Liga Belanda U21 Memiliki tinggi badan 189 cm Jaden Hotret kerap kali memanfaatkannya untuk berduel udara di depan kotak penalti lawan Dan kaki kanannya yang sangat kuat selalu menjadi andalan bagi dirinya Untuk melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti Oke guys, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua Apakah kalian setuju? Jika Jaden Hotret dipanggil Shin Taeyong ke tim Nasusandas Indonesia Jika setuju, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Terima kasih telah menonton!